Pada hari ini, saya akan membahas laporan PKL si Monica. Nah, si Monica ini sudah pernah dia memasukkan laporan PKL sebelumnya, yaitu bab satunya sekarang saya coba melihat apa yang sudah diperbaikinya dengan melihat rekaman sebelumnya, ya inilah pekuah, eh, pekuah yang benar-benar masukkan. Kita dengarkan dulu sama-sama. Monica, kan asib digital, makasih, kekuasaan beserta, 2.2 itu deskripsi PKL jahat yang kamu lakukan. Tidak ada yang dituliskan kepanjangannya, ya. Ini oke lah. Kan dulu, nah, kita bahas dulu bab duanya. Bab 2 si Monica. Nah, kita lihat ya. Dimulai oleh peropil perusahaan. Di sini, minul ke-7, 2.1 adalah peropil perusahaan. Ya, oke, ini oke lah. Nah. Nah, ini bukan, kalau tinggir mana yang kalian abis, dikatakan segini, atau sebenarnya ada diperbaikan tulisnya, dikatakan dari cipatan. Itu sebuah kalimat atau kalimat, belum disingkat kalau sebenarnya sudah ada yang dituliskan kepanjangannya, ya. Nah, ini kamu berbalik. Ini kan, cipatau belum, belum, belum. Nah, ini, cipatau, nanti kamu cari di atas kong, atau sudah ada tak kesalah, tapi setelah sekirah saya bilang ada di mata. Nah, jangan ditulis singkatan yang belum ada di mata untuk kepanjangannya. Ini di sini sih. Nah, logo perusahaan. Struktur organisasi. Waduh, banyak sekali nih. Struktur organisasinya. Ya, udahlah, tetap apa. Nah, kita lihat 2.2. Itu deskripsi pekerjaan yang kamu lakukan selama PKL. Nah, kita lihat. Ini kamu ceritakan. Di sini juga dikatakan. Apasah ada yang diamati di tempat PKL. Nah, kita lihat. Nah, ini kan, cipat, 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 cipat. Nah, men-seken berkas. 11.40. Mempotok berkas. 2.3. Penggunaan aplikasi MundoJKM. Baru, aplikasi... Oh... Wah. Topik bidang yang diamati atau diobservasi. Kalau saya lihat dari pekerjaan yang kamu lakukan, Monica. Tahu yang kamu lihat dari pekerjaan aplikasi ini. Aplikasi JKM Mobile. Ya, papa. Ini memang kamu melakukannya. Apakah kamu kerjakan atau pada tugasmu, atau tugas, mengenai aplikasi ini? Atau kamu anda melihat saja? Atau kamu anda melihat saja? Ini kan yang kamu ceritakan. Atau kamu memang nanti melihat kamu anda memegang. Atau pun, mereka tidak berdasarkan aplikasi ini. Tak apa-apa, kalau tidak, jangan kekeluskan. Ah. Nah, ini kalau saya lihat, Monica. Ini pembahasan. Menurut, adalah tahapan. Menurut kamu sudah besar bahasa Indonesia. Prosedur di ala langkah. Sedangkan, penyertian pendakaran adalah. Nah, jadi prosedur pendakaran. Nah, jadi yang kamu bikin dibat, eh, ini adalah prosedur pendakaran. Ya, dalam paragraf ini. Nah, yang saya tidak mengerti, kenapa ada tiba-tiba muncul pekerja bukan penerima upang? Apa maksudnya ini? Nah, kalau tiba-tiba ada pekerjaan, tak nyambung ini. Tak nyambung. Ya, tak nyambung. Tapi menurut saya, ini bagus dicorek saja ini. Apa gunanya ini? Prosedur tadi kamu bahas, prosedur pendakaran. Ini, ah, ah. Kalau hapus itu, saya kecilkan dulu ya. Kalau hapus itu, Monica. Nah, dari mulai, nah ini. Pekerja bukan penerima upang. Hapus ini semua ini. Nah, saya nyambung. Kalau tiba-tiba, kenapa kau ceritakan ini? Nah, hapus. Baru. Nah, ini baru. Tadi kan awalnya cerita muncul prosedur pendakaran. Jadi, di mulai dari sini. Nah, saya bisa akan. Nah, nah ini baru. Nah, yang di atas ini, coklat itu semua. Nah. Tengok talang. Tengok talang. Nah, ini. Ini apa yang di dalam gunanya? Jadi, ini kamu ceritakan. Ini parangra di sini. Prosedur pendak talang. Prosedur pendak talang. Menjadi anggota BPJS Melalui Aplikasi BPJS Mobile Adalah Sebagai berikut. Di titik luar. Baru kau tulis. Apa saja prosedurnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, udah. Nah, ya kan. Ini kau salah ini. Apa maksudnya ini? Nah. Nah, itu prosedur pendak talang. Ya kan. Ini berarti kebuang ini semua. Nah. Nah. Nah, ini yang malah. Aco-imu kita, Aco. Jadi. Nah. Ini. Sebetulnya. Bakul kamu itu dimulai. Dari sini. Nah. Ini dulu baru. Sampai kita lihat sekemana. Mau ke LJKN. Nah, ini dulu dimulai. Nah. Dah. Nah, ya. Jadi, kalau saya lihat. Cukup ini seada yang komitif. Nah. Inilah. Nah. Nah, udah. Nah, ini tak ada gunanya ini. Mulai dari yang sini. Nah, ini. Ini bukan pembahasan. Nah. Terus lagi yang saya bingung. Pembahasan itu kan. Mengenai. Boleh juga. Memang cara kerja alat kau ceritakan. Tapi itu mengenai. Awal-awal teknik. Seperti itu. Gak jauhlah kita lihat. Jadi, ini adalah pembahasan ini. Nah, udah. Nah. Sudah sampai. Ya, ini. Selesaikan ini sampai kemarin. Enggak. Jangan langsung ambatan. Kau bikin di sini. Satu. Ketelangan. Kebaikan dan keburukan. Nah. Aplikasi mobile JKN ini. Jadi, ini yang kau bahas. Ya. Apa kebaikan ini? Berdasarkan pengalaman pula. Yang kau tanya sama orang-orang. Kau amati. Ya kan? Oh, ya lihat. Nah. Sudah. Nah, hambatan. Ini, ini bukan hambatan namanya ini. Hambatan kita tengok panduan yang mau dikaya. Hambatan. Apa yang kau bahas dihambatan? Pembahasan. Hambatan ialah akas saja. Setelah tidak masalah. Tidak dapat diselesaikan secara teoretis. Menyangkut budaya terbubah dan sebagainya. Jadi, kalau ini. Hambatan yang kau bahas di sini adalah. Apa yang menjadi topik? Pembahasanmu tadi. Mengenai apa? Aplikasi. Bukan gara-gara. Tak kesedihan elektor. Nah, itu semua orang. Itu. Laporan TKL yang terjadi. Bukan gara-gara. Ya. Tapi aku mau ceritakan itu. Karena. Apa. Sebuahnya malam seperti itu. Jadi yang mau ceritakan adalah hambatan. Ya, ini topik apa dari topis. Nah, ya. Apa hambatan kita bukan memilih. Mobile. Aplikasi mobile. JKN. BGJS. Nah, itulah kau ceritakan apa hambatannya. Ya. Ini kesalahan penulisan. Bukan itu. Ya. P.E.O. Cari-nya internet. Itu hal-hal biasa. Itulah benar-benar topik. Dan bisa aku antar KL. Supaya terlalu. Tidak lagi. Terceritakan yang mengunggu. Semua orang juga menalami. Oke. Monika. Jadi. Tepat baikin dulu ini. Ini. Tepat baik. Tepat luar. Tepat luar. Tepat luar. Tepat luar. Jadi. Itulah tadi. Si Monika ini. Kayaknya. Dari rubahnya lagi. Kita lihat dulu. Pekerjaannya. Tetap. Yaitu. Di. Di sini. Pertama. Pengarahan. Mengelompokkan dokumen. Membantu. Menghitung. Menelepon. Menginput. Menyesuaikan. Verifikasi. Mencatat. Menseken berkas. Membantu. Memfotokopi. Topik bidang yang diamati. Jadi. Ada 11 bidang yang aku kerjakan ini Monika. Nah. Kalau kita lihat. Yang kau pilih di sini adalah. Prosedur mengarsip berkas. Menggunakan aplikasi. Berbasis web. Arsip digital. Nah. Kalau saya lihat ini Monika. Sudah mau ganti lagi. Kalau saya miliknya. Kamu bikin adalah. Aplikasi. Ya. Sekarang. Berbasis web. Arsipnya. Nah. Ini. Pertanyaan pertama dari saya. Apakah. Apakah kamu. Selama PKL. Melakukan ini. Nah. Itu ya. Kalau tak tidaknya kau lakukan ini. Mengarsip digital ini. Ya. Mana mungkin kamu bercerita. Tentang itu ya. Tetapi kalau iya. Dan mudah-mudahan iya. Itu yang kau kerjakan. Ya. Bagus tak. Nih. Kita lihat lagi. Web. Arsip digital. BPJS. Nah. Inilah yang topik kamu ya. Nah. Setiap perusahaan. Blah-blah-blah. Iya. Nah. Ini harus seorang hati-hati. Di sini. Ini bahasa asing. Monika. Bahasa asing itu dibeli semiring. Profit juga bahasa asing. Ya. Nanti jangan overbagi. Overbagi ya. Ini terlalu banyak teorinya di peraturan pemerintah. Nah. Ini lagi. Tunggu kakali menyingkat. Tapi tidak ada. Apa kepanjangan ini? Kalau singkat-singkat. Tak boleh disingkat. Kalau belum ada dikulis panjang di atasnya. Ya. Oke. Ini kau perbaiki dulu. Pengarsipan. Pengarsipan. Tadi topiknya yang kau pilih adalah pengarsipan arsip digital berbasis web. Di BPJS. Itulah topik kau. Ya kan? Nah. Atau arsip elektronik. Nah. Ini ada. Disini teorinya ya. Oke. Username, password, dan capca. Login. Tujuh langkah selanjutnya meng-upload. Lapan. Klik tombol keinsuran. Sembilan. Lockout. Keuntungan arsip digital. Kelemahannya apa? Sekarang kita dua titik lima. Hambatan. Tidak mengalami hambatan karena pekerjaannya seperti menghasilkan keras ke aplikasi berbasis web digital BPJS Kesehatan merupakan pekerjaan yang sederhana. Yang sudah pernah penulis pelajari sebelumnya di waktu perkuliahan. Serta untuk pekerjaan lainnya tidak mengalami kendala karena pekerjaan tersebut tidak terlalu rumit. Dan sebelumnya ya. Oke lah kalau memang tidak ada hambatan memunikah. Nah sekarang bab tiga ya. Bab tiga. Kita lihat dulu panduannya itu apa saja di bab tiga itu. Nah. Di bab tiga. Dinyatakan disini. Simpulan dan saran. Nah. Ini pertama. Simpulan membuat rangkuman hasil pelaksanaan dan pembahasan. Jadi rangkuman dari pelaksanaan dan pembahasan PKL Kau. Munika. Saran. Berarti ini tiga titik satu simpulan. Tiga titik dua saran. Saran yang relevan berkaitan dengan hasil pembahasan dalam pelaksanaan PKL sesuai topik yang diamati. Oke. Sekarang kuliah tua pahamu ini punika. Simpulan dan saran. Selama PKL di BPJS mendapat pengalaman berharga melalui, nah kesimpulan pertama, pengamatan penulis selama PKL pendangan arsip di BPJS sudah sesuai. Kedua, selama PKL penduduk mendapat pengalaman berharga, ya. Ketiga, prosedur pengarsipan digital di BPJS, ya. Ketiga, empat. Selama melakukan PKL. Nah, ini tak ada ini. Yang empat ini, tapi kau ceritakan ini lagi, ini kau hapus. Nah, jadi ini yang kita simpulkan adalah yang kita jadikan topik kita dalam melakukan PKL. Saran, ada pun saran yang dapat penulisan upaikan, tetap mempertahankan penanganan. Ini macam mana, komunika? Kalau saran itu untuk kebaikan yang lebih baik. Kalau sudah baik, ya tetap mempertahankan atau meningkatkan, ya. Jadi, saran kita itu biasanya untuk meningkatkan. Ya, kalaupun mempertahankan, ya. Mempertahankan dan meningkatkan. Tak mungkin kita suruh orang mempertahankan saja, Ya, karena dunia ini berubah, teknologi juga berubah, dan digital arsik juga berubah. Jadi, kita sarankan tentunya dipertahankan dan meningkatkan. Ya. Jadi, itu kamu sudah mantap ini. Nah, tinggal sekarang kamu perbaiki yang saya sarankan sikit-sikit. Ya, yang khususnya tadi, perbaiki. Nah, kirim. Oke, saya, bab. Eh, jangan bab lagi. Laporan PKL lengkap. Nah, dari bab awal, sampul, dan semuanya, daftar isi, lampiran semuanya, kau kirim. Dan satu lagi, kau kirim juga kartu bimbingan. Ya, kartu bimbingan PKL ini kau bikin kirim. Kartu bimbingan yang macam mana? Ya, sudah diisi. Jangan kau kirim yang kosong. Biar saya, kalau kosong, aku pekin nanti ya. Yang sudah diisi. Tanggal bimbingan itu kan ada di situ. Berapa kali kau bimbingan? Kau lihat saja di Youtube. Tanggal berapa videonya keluar? Apa yang kusarankan? Ya, kau tulislah di kartu itu. Ya, okelah. Sampai di sini dulu. Cepat-cepat kau kerjakan. Supaya cepat kau tamat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.